Hai gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Radio GBFM Mohon dukungannya ya gengs dengan cara Klik tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya Agar kalian tidak tertinggal dengan video-video terbaru dari kami Jangan lupa share juga ke seluruh sosial media yang kalian punya ya Langsung saja yuk Kita simak video yang berdama Oke gengs, kali ini mimpin kembali ke hadapan kalian Dengan membacakan sebuah catatan Yang ditulis oleh Kiki Skirwono dengan tajuknya merendungi syair lagu din Asalam Akhir-akhir ini telinga kita akrab mendengar syair lagu-lagu syadu berbahasa Arab Yang disenandungkan oleh si cantik Nisa Sabian bukan? Mardu suara Nisa Sabian menjadikan lagu yang meski kita tak tahu artinya tetap enak didengar Terlebih jika kita mengerti artinya tentu saja rasa haru akan menyeruak Salah satu lagu tersebut berjudul Namun ini hanyalah sebuah syair biasa bukan salawat ataupun doa Jadi tak perlu di amini saat mendengar cukup resapi maknanya dan praktekan dalam dunia nyata Lagu yang pertama kali diperkenalkan oleh Sulaiman Al-Muhni seorang remaja Arab Saudi sudah dinyanyikan ulang dengan berbagai versi Salah satunya si Nisa Sabian tersebut Mendengar lirik dan nada lagunya saja sudah menyentuh hati Apalagi jika kita tahu makna lagu tersebut Di pencipta lagu seakan ya ini sesederhana mungkin mengatakan pada para pendengar bahwa Islam agama toleransi Dimana rasa itu akan didapat jika kita bisa berlapang dada Seperti itu ya gengs Sebenarnya lagu ini sudah cukup lama dinyanyikan Namun ketika lagu ini dinyanyikan ulang oleh Sabian Gamus dengan Nisa Sabian sebagai vokalis Cepat sekali viral Entah karena lirik dan nadanya yang enak didengar Waktu peluncurannya yang tepat atau mungkin terkesima dengan penyanyinya Senandung lagu dan lirik dinas salam yang lembut membawa pesan kedamaian Dalam syairnya dikatakan bahwa dunia akan terasa sempit jika hidup tanpa toleransi Namun jika hidup penuh cinta kita akan bahagia Sesempit apapun dunia ini Pesan ini tersirat dalam Quran surat al-anam ayat 125 Jadi dia gengs Sedikit cuplikan dari tulisan yang ditulis oleh saudara kita Kikis Kirwono Memberikan sedikit ya pengetahuan yang lebih luas lagi bahwa Din as salam itu sendiri adalah lagu biasa jadi bukan lagu salawat Nah untuk lebih meyakinkan lagi bagaimana kalau kita dengarkan tausia berikut Dari Gus Mita tentang dinas salam itu sendiri apakah benar salawat atau bukan Tapi sebelumnya bimbing akan membacakan arti lirik dinas salam itu sendiri Oke dengarkan baik-baik ya gengs Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi Namun jika kita hidup dengan perasaan cinta Meski bumi sempit kita akan bahagia Melalui perlaku mulia dan damai sebarkanlah ucapan yang manis Yasilah dunia dengan sikap yang hormat dengan cinta dan senyuman Sebarkanlah diantara insan Inilah Islam Agama perdamaian Nah seperti itu gengs Jadi ketika kita mungkin melihat nyanyi dangdut Atau intinya penyanyi ya artis-artis daerah ataupun ibu kota Mungkin yang membawakan dinas salam dalam konser mereka Jangan kemudian kita wah berdiri di depan Wah ini lagu salawat gitu Kamu kok nyanyinya kayak gitu Udah di disko atau apalah Dengan mungkin pakaian mereka yang seperti itu Sebenarnya lagu ini adalah berisi perdamaian Men syiarkan bahwa Islam itu adalah agama yang toleransi Jadi seperti itu pesan yang dibawa itu seperti itu Jadi jangan salah paham Terus malah menjadikan ribut Aduh dinas salam nyanyi penyanyi dangdut rusak Atau gimana ya entahlah Karena banyak sekali ya Mimin lihat itu yang Ya fenomenanya yang seperti itu gitu loh Jadi bukan berarti semua Nyanyian ataupun apa Syair ya berbau-bau Arab itu berarti salawat Bukan oke Baik sepertinya Jimimin kalian akan simak ya Mimin akan putar penjelasan dari Ustadz ya Gus Miftah lebih tepatnya tentang dinas salam itu sendiri Seperti ini Bagaimana menjadikan artis Via Valet Beto kelasku bro Beto Ya kelasku IPPNU Baah mau tanya Apa du Saya kemarin nyanyi dinas salam di pantung jandut Saya di demo sama orang Alasannya kenapa du di demo Saya di demo Katanya nyanyi solawat kok pakaiannya terpikir Lalu mikir sejak kapan dinas salam itu dianggap solawat Din as salam itu kau tidak harap tapi buatan Solawat kok ini ku artinya agama perdamaian Ini ku buatan solawat Jadi baca-baca IPNU IPNU ini mesin ini Kau ini lihat karu ngisiknya ini tidak salah Kalau orang ini Mau ini tempatan solawat kok Gue ini besi karu ngisiknya Mau ini Baru nyanyi Hmm 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 Oh orang Dinlah hati Oh Madhafimasa Oh tidak solawat kok Semangat Islam ini jendela Tapi ilmunya orang-orang Wilankan berorang di sana Dan itu tadi sedikit cuplikan ya Bagaimana Gus Miftah menjabarkan kepada kita Bahwa dinas salam itu bukanlah solawat Seperti yang banyak orang nilai gitu ya Jadi mudah-mudahan setelah ini Ketika kita mendengar dinas salam Dibawakan oleh penyanyi Ataupun penghibur ya istilahnya Di luar sana dengan gaya mereka Ya sudah lah gitu Karena isinya juga Menciarkan Gitu ya Perdamaian Seperti itu ya gengs Hehehe Oke Sekian dulu ya Job-job Kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Untuk kalian Ya Bermanfaat juga buat mimin tentunya Jangan lupa Klik tombol subscribe Sekali lagi Berlangganan di channel ini Agar mimin lebih semangat Untuk mengadakan informasi Informasi yang bermanfaat Untuk kalian Dan Jangan lupa Indonesia bersatu Bersama kita bisa Memaju Jangan lupa bagi Itu yang pasti Ada Radio GBFM Untuk anda semua Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya